Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fica Aulia, NIM 2121 0501 0038 sebagai pemateri 4 dari kelompok 7 akan melanjutkan pembahasan mengenai tahap-tahap membuat bisnis Fransis Yang pertama, mulailah membuat ciri khas dan jati diri usaha Usaha yang memiliki jati diri akan dapat dibedakan dari jenis usaha lainnya sehingga akan memunculkan keunggulan kompetitif dari produk yang dihasilkan Produk dan manajemen bisnisnya ini harus menarik bagi konsumen maupun para mitra kerjanya sehingga kemudian berhasil membentuk pasarnya sendiri Yang kedua, bentuk standar operasi yang terbaik Standar operasi yang baik dan mudah diimplementasikan menandalkan bahwa bisnis siap dikembangkan dimanapun dan kapanpun juga Oleh karenanya, usaha harus mempunyai standar operasi yang baku Bentuklah standar operasi baku dalam bentuk yang paling sederhana Lalu kemas standar tersebut ke dalam bentuk SOP perusahaan Yang ketiga, segera patentkan haki atau hak kekayaan intelektual Segera daftarkan haki yang Anda miliki baik itu merk dagang, patent, desain, hak cipta publikasi pada kementerian terkait dalam hal ini kepada Direkturat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Minta bantuan kepada konsultan-konsultan haki yang ada di perguruan tinggi Yang keempat, mendesain cara duplikasi yang termudah dan praktis Ini adalah salah satu cara agar bisnis kita mudah untuk dikembangkan Kita harus mampu membuat desain duplikasi usaha yang termudah agar dapat ditiru oleh orang lain Desain duplikasi biasanya menjadi satu dalam sistem training Cara membuatnya tergolong praktis Berikan petunjuk-petunjuk kepada orang lain bagaimana memulai bisnis kita secara tepat dan cepat dan tentunya menguntungkan Yang kelima, buatlah laba perusahaan yang bertumbuh terus Semua hal yang berkaitan dengan bisnis itu harus bertumbuh Teruslah berusaha agar operasi perusahaan menghasilkan laba yang bertumbuh Pengusaha menjalankan bisnis itu untuk memupuk keuntungan Keuntungan-keuntungan yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan kembali untuk membuat cabang di berbagai tempat strategis Kecenderungan pertumbuhan laba didapatkan dari aktivitas usaha selama periode tertentu di mana hasil penjualan akan lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menunjang operasi perusahaan Bisnis ini harus dikelola secara profesional tanpa terkecuali Laporan keuangan tiap tahunnya harus menunjukkan pertumbuhan Oleh karenanya, tetapkanlah target penjualan pada unit-unit penjualan Selalu upayakan mencapai target dan jika target tercapai, maka naikkan terus untuk target tahun-tahun selanjutnya Terus begitu, jaga agar jangan sampai usaha mengalami kerugian Pertumbuhan perusahaan ini juga menunjukkan bahwa bisnisnya sehat dan layak untuk ditawarkan kepada investor dengan sistem Perancis Yang keenam, desain supporting management yang handal dan berkelanjutan Supporting management merupakan salah satu kewajiban Franchisor kepada Franchisnya selama masa kontrak masih berjalan Segera benahi internal management kita jika usaha sudah mulai berkembang Buatlah sistem management yang baku, sederhana dan mudah diaplikasikan Bangun organisasi yang profesional untuk mendukung perusahaan kita Tingkatkan terus kemampuan untuk keahlian mereka agar dapat memenuhi tugas supporting management kepada Franchis Yang ketujuh, mendesain prospektus bisnis Kita membutuhkan prospektus bisnis agar dapat memberikan gambaran cerah tentang masa depan bisnis Cara membuatnya hampir sama dengan proposal bisnis Namun disertakan dengan laporan-laporan keuangan perusahaan untuk beberapa periode yang menggembarkan perolehan labai yang dihasilkan perusahaan Yang kedelapan, mendesain bentuk perjanjian Franchis Dalam perjanjian Franchis ada beberapa hal khusus yang diatur Yaitu, satu, jenis haki yang di Franchiskan Yaitu jenis hak kekayaan intelektual Franchisor Seperti merk dan logo perusahaan, desain dan tempat usaha Yang kedua, lingkup kegiatan usahanya Yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan Yang ketiga, bagaimana melakukan supporting management Yang keempat, wilayah usaha yang diperjanjikan Yaitu batasan wilayah yang diberikan oleh Franchisor kepada Franchisi untuk mengembangkan bisnis Yang kelima, tata cara pembayaran fee Franchis Tata cara atau ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan Yang keenam, kepemilikan Perubahan kepemilikan serta hak ahli waris Jika Franchis meninggal dunia sebelum masa kontrak Franchis berakhir Dan yang terakhir, buatlah badan usaha atau badan hukum Bentuklah badan usaha atau badan hukum ini Yang biasanya dalam bentuk PT atau CV Kita dapat menjalankan bisnis secara pribadi atau perseorangan Jika ingin usaha kita di Franchiskan Demikian materi yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh